Intro Oke kita kembali lagi di e-talk show masih bersama Bang Tigo Ya Kalau jadi pedagang nasi goreng ini sambil nunggu kerjaan lain atau memang pengen udah banting setir aja lah jadi pedagang Kalau usaha sebenernya itu salah satu memang keinginan yang ingin saya wujudkan begitu Jadi selain pekerjaan yang memang nanti bisa di kantor atau di apapun saya tetep pengen punya usaha Ya inilah salah satu rintisan saya itu usaha nasi goreng cing Udah dapet tawaran? Kerja di perusahaan kayak apa gitu? Tawaran? Ya ada sih cing Cuma kan proses kan masih berjalan ya kan Apalagi kan kita bicara tawaran yang secara resmi kan tawaran dari Pak Kapolri tadi kan Ya itu juga masih diproses gitu artinya ya selama proses itu berjalan ya kenapa engga kita usaha yang menghasilkan gitu cing Ya itulah awal muasalnya juga Nyobain yuk kita Ya tapi aku penasaran cing Apa? Dari di KPK terus jual nasi goreng itu buat kebutuhan sehari-hari perbedaannya gimana? Tercukupi ga sih sebenernya? Ya namanya tadi ya kalo bicara kebutuhan sehari-hari kan kalo sekarang ya rasa-rasanya sih belum lah ya kan Kalo membandingkan tadi penghasilan di KPK dengan sekarang gitu Tapi saya sih percaya lah dengan rintisan yang sekarang berjalan ya Bisa jadi usaha ini malah lebih dari apa yang saya dapetin di KPK gitu Ya karena konsep kami kan memang dari awal memang kita lagi membangun gimana cara ini besar gitu Ya itu untuk usaha gitu ya Jadi ya kita harus sabar kan namanya juga usaha kan teh Betul Harus sabar lu juga usaha aja sabar 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 Lu lagi usaha apa sih sekarang? Usaha untuk mendapatkan hati kamu ya Itu mah ga usaha sabar loh Tengok juga gue mau Tawa ga usah ketawa sih Iya 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 Tapi kalo tidak lulus tes wawasan kebangsaan di KPK Apakah ya orang lain atau institusi lain ga jadi takut untuk ngundang kecuali yang Polri ya Ya itu tadi memang ketika kita dinyatakan tidak memenuhi syarat Kemudian kan kemudian penjelasannya kan kenapa sih tidak memenuhi syarat Penjelasannya itu yang membuat 57 itu juga menjadi sesuatu yang tanda tanya tuh Iya Karena kita ternyata dinyatakan merah Kita tidak bisa dibina begitu Iya Tidak juga dijelaskan nih konsep apa maksud dari tidak merah dan tidak bisa dibinanya itu apa Iya Nah tentunya itu kan menjadikan apa ya Repot hidup Itulah bahwa orang-orang ini berarti berbahaya nih kalo kita rekrut dan sebagainya Itu kekhawatiran itu mungkin terjadi gitu Apalagi memang kemudian cerita itu Apa di validasi gitu Ada temen kami gitu yang kemudian ditawarkan Tapi ditanya kamu yang lulus eh apa yang tidak lulus itu ya TWK Ya dijawabnya kan karena kita integritasnya tinggi pasti dijawab iya kan Ya lalu dibilang sama yang mengenawarkan oh kalo gitu ga jadi deh gitu Itu kan berarti kan memang ada kaitannya begitu pada waktu itu Betul pada waktu itu Ya 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 dengan kita sekarang ini apa kemudian direkrut oleh Pak Kapolri kan jadi dimingungkan juga gitu kan Kita ini tidak bisa dibina Taliban lah apalah yang isu-isu yang kemarin-kemarin itu Ya artinya terpatahkan semua sebenernya kan Ini kayak orang kayak orang ga bisa apa ya minta surat kelakuan baik lagi Kalo mau ngapa-ngapain kan dulu ada SKCK kan ya Surat keterangan cukup keterangan Surat keterangan catatan kepolisian Pernah punya catatan kepolisian apa engga Nah yang ini kan sama juga kayak gitu kan Tidak lulus TWK Kan ya harusnya habis semua profesi tidak ada yang mau nerima Orang lu ga berkebangsaan Indonesia Lah itu Bu Nah Perlu diingat Cing Ombudsman dan Komnas HAM kan sebenernya sudah mengeluarkan juga hasil temuan-temuannya mereka begitu Yang mana memang prosesnya waktu itu TWK itu kan memang bermasalah Cing Prosesnya aja bermasalah Betul kita bicara proses karena memang pelaksanaan yang dilihat oleh dua lembaga tadi Cing Ada yang kemudian disebutnya pelanggaran administrasi Iya Kemudian tadi pelaksanaannya ada pelanggaran HAM dan sebagainya Jadi kalo bicara faktanya itu memang sudah dinyatakan memang penuh dengan beberapa pelanggaran gitu Buka bikin WA Group ga sih 57, Group 57 gitu Ada ga? Ada lah Cing Oh ada Ada lah Sekarang share-share apa biasanya Ah hasilat buah mengkudu gitu Suka kirim stiker-stiker kayak yang Cing ga? Oh iya bener Stiker-stiker Saya dium banyak stiker loh Iya banyak-banyak stiker Ada grupnya disitu komunikasi Betul Setiap hari Ada perkembangan dari ini Iya Ini dari 57 itu diwakilin sama satu kuasa hukum ga untuk Untuk kasusnya atau per orang yang ini? Kalo kita melakukan tindakan keluar kita kan memang sudah membagi peran Cing ya Oke Makanya saya kalo diundang bicarain yang 57 bukan kompetensi, bukan bagian saya juga gitu Itu mereka sudah bagi peran, ada beberapa yang memang kita jadi tim untuk itu tadi Kita di komisi informasi publik yang jadi sidangnya Oh iya Ya kita inilah saling soliditasnya saling menjaga lah Seperti mengejarkan kasusnya KPK lah ada, ada bagian-bagiannya sekarang Iya begitu Iya iya Oke terima kasih Bang Tigor sudah hadir disini Selamat tinggal Sudah berbagi dengan kita mudah-mudahan tambah berkah hidupnya Amin Semua apa yang dilakukan mendapatkan manfaat Amin Dan bermanfaat juga buat orang sekitarnya Amin Mudah-mudahan yang diharapkan kejelasannya segera turun Amin Iya karena kalo tidak ada kejelasan dan kepastian itu tidak enak sekali Lo lagi ngomongin rumah tangga lo ya? Oke kalo begitu terima kasih buat ada yang sudah menyaksikan acara eTalk Show di malam hari ini Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bisa diambil manfaatnya Ya Terima kasih sekali lagi Bang Tigor Terima kasih Bang Tigor Ranggain Friends juga terima kasih Terima kasih Pemirsa kita bisa ketemu lagi insyaallah minggu depan tetap di eTalk Show